Intro Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Yohanes mengapresiasi kegiatan bersih-bersih sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2022. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2022, pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Lingkungan Hidup setempat mengeluarkan kegiatan bersih-bersih sampah di kawasan Pasar Kota Kapuas, salah satunya Pasar Blok R Kuala Kapuas. Kegiatan aksi bersih-bersih sampah itu pun diikuti oleh Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas, yakni Yohanes dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kapuas yang telah melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2022 tersebut. Yohanes mengimbau kepada masyarakat, terkhusus yang berada di kawasan Pasar Kota Kuala Kapuas agar dapat membuang sampah pada tempatnya, sesuai jam yang telah ditentukan dan mengharapkan agar masyarakat Kapuas selalu menjaga kebersihan di lingkungan yang masing-masing, agar kita bisa hidup bersih, tertib dan juga nyaman. Kita mengapresiasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas hari ini berkumpulkan dengan hari penanggungan sampah secara nasional bahwa kita agar masyarakat, khususnya di lingkungan Pasar Kota Kuala Kapuas ini bisa tertib membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada jamnya dan menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing agar kita bisa hidup bersih, tertib dan terasa hidup juga semakin nyaman. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimah Tetenggah, Irfan Syah melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!